Intro Halo Sobat Antara Kembali lagi di podcast antara Friday Talk Nah, kali ini tamu kita sangat spesial Ketika saya berpikir bahwa Saya akan bertemu dengan profesor Nah, kali ini Friday Talk membawa Seorang profesor yang memiliki Nilai unik yang sangat tinggi menurut saya Kalau ilmu jelas tinggi Tapi nilai keunikan ini adalah Profesor ini masih sangat muda Bahkan mungkin termuda di Indonesia Khususnya di bidang pakar hukum Dan kita langsung sambut di studio kita Yaitu dengan Profesor Ibnu Zina Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik, sehat Saya gak salah ya Prof nyebut yang termuda Sampai sekarang masih diteliti Tapi kalau benar ya nanti akan ada Klaim yang sifatnya khusus Di tingkat perguruan tinggi saya Oke, nah Prof Ini menurut saya sangat menarik Untuk kita obrolkan Karena kenapa kami tertarik Mengangkat isu ini Dan kenapa kebetulan Profesor Ibnu Zina Pengen kita datangkan dan ngobrol Karena biasanya Prof Teman-teman tuh stereotipenya Kalau Profesor tuh Mohon maaf nih Yang senior Yang agak sepuh gitu ya Nah, kita pengen Anak muda ini juga semangat Untuk di bidang pendidikan Khususnya menjadi seorang akademisi Atau pakar yang ahli Agar Ada loh contoh Profesor yang Ini masih muda Dan masih Energic Dan Profesor Ibnu Zina Salah satu yang Kita undang disini Tapi saya pengen lebih jauh nih Prof membahas mengenai itu Saya pengen tahu dulu nih Bagaimana Prof Ceritanya Profesor ini kan Kalau sesuai aturan yang kita tahu Mendapatkan gelar itu kan Minimal 10 tahun Di bidang pendidikan ya Akademisi Berarti kan lebih dari itu dong Pengalamannya ini Dari usia berapa Prof? Atau prosesnya gimana Dari lulus sampai mendapatkan Profesor ini? Baik Terima kasih Mas Jadi Studi saya memang Dilakukan itu Dimulai untuk perguruan tinggi Itu dimulai tahun 2007 Sebetulnya 2007 2007 Di bidang hukum Lalu kemudian Saya selesai itu Pada saat saya selesai S1 itu Usianya 20 tahun Nah kemudian Setelah saya selesai S1 Di dalam Perguruan tinggi Dimana saya berkarir Universitas Mamediah Jakarta Itu punya program Untuk rekrutmen dosen Dengan metode Pembinaan Kaderisasi Seperti itu Nah pada saat itulah Kemudian setelah saya lulus S1 Yang menggunakan sistem bibit Pada masa itu Saya direkrut Untuk kemudian menjadi dosen Di sana sebutannya dosen Kader pada masa itu Lalu kemudian Usia 21 Itu saya mendapatkan SK Sebagai dosen kader Kemudian di tahun Saya selesai tahun 2022 Eh maaf Tahun usia saya 22 Saya selesai Magister saya Nah bedanya pada masa itu Waktu itu sudah diangkat Pada tahun Pada usia saya 22 Saya sudah diangkat menjadi dosen Jadi tanggal mulai Saya menjadi dosen itu Sebutannya istilah TMD Terkenalnya Itu bulan Mei Tahun 2012 Nah itu adalah awal Otomatis dimulainya Karir yang disebut tadi Sepuluh tahun Seperti itu Kemudian Di usia saya 22 23 Saya menempuh pendidikan doktoral Hingga selesai di usia 26 26 Kalau tidak salah 26 Itu di tahun 2018 Seperti itu Nah mungkin yang paling menarik Adalah Banyak orang beranggapan Bahwa profesor itu adalah Jinjang Jinjang pendidikan Sehingga disebutnya gelar Padahal dia adalah jabatan Akademik Seperti itu Sehingga Lebih ke fungsional Nah itu adalah Predikat fungsional Yang paling tinggi Semua dosen mimpinya Pasti sama Umumnya adalah itu Nah yang memang Paling menarik Dari kisah saya itu adalah Sebetulnya ditempuh Dalam kurun waktu Masa Masa Kerja Yaitu 10 tahun Nah yang paling menarik Sebetulnya kenapa bisa Tepat 10 tahun Dan Seperti tidak ada hambatan Yang pasti Sepesuai dengan cerita di awal Bahwa Pendidikan saya Saya tempuh dengan terus Tanpa ada berhenti Jinjang pendidikannya Dan kemudian Semasa pendidikan itu Ditempuh Saya juga Menempuh Kenaikan jabatan fungsional Secara rutin Nah jadi Kalau dibilang saya Termuda Dan apakah Ada asumsi bahwa Saya loncat jabatan Kalau dikenal Dalam dunia dosen Loncat jabatan Dari jabatan kedua Namanya lektor Ke guru besar Sebetulnya tidak Saya rutin Jadi saya Saya reguler Saya mempunyai jabatan Lektor kepala Atau biasa dikenal Dalam bahasa Inggris Istilahnya associate professor Itu dari tahun 2018 Saya sudah memperoleh Ketetapannya 2018 Bahwa saya mempunyai Jabatan fungsional Lektor kepala Dengan poin yang cukup lumayan Nah Menuju ke guru besar Di tahun 2023 April ini Ya itu disebabkan Karena prosedur Yang berjalan normal Sesuai dengan Peraturan perundang undangan Dan saya Dari selesai Saya dokter Hingga guru besar Atau dari saya Lektor kepala guru besar Itu butuh waktu 5 tahun 5 sampai 6 tahun Jadi sebenarnya Kalau Kalau ada yang lebih muda Lagi diangkat sebagai dosen Bisa lebih cepat Mungkin dia bisa menempuh Guru besar Di usia 31 32 Tergantung bagaimana Pendidikan di tingkat awalnya Dan dukungan Yang lain Sebetulnya Yang lainnya Dukungan yang lainnya Dimiliki oleh Seorang dosen tersebut Seperti itu Kalau boleh saya sedikit Menuruskan nih Prof Berarti S1nya lulus di tahun 2011 Awal Dulu dimana Prof UMJ UMJ Mamadiah Jakarta Mamadiah Jakarta juga Mengambil jurusan Hukum juga Hukum Liniar semua Liniar semua Karena emang Sudah pakar ya Kalau profesor disebut pakar Kemudian Lanjut ke S2 Di UMJ juga Masih di Liniar hukum Hukum Lulus tahun 2013 2012 Saya agak lupa 2012 ya 2012 Terus langsung Berkarir sebagai dosen Disitu Ya berkarir sebagai dosen Kemudian Mengambil Langsung lanjut juga Doktor S3 di UGM UGM Dengan jurusan Sama Hukum Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Ini temannya Pak Rpiliharunan Saya sering ngobrol Terus Di Program doktornya Lulus di Berarti di 2023 ini 2018 2018 Oh iya 2018 Kemudian Ini ya Ngembangin Karirnya Sebagai ilmiah Akademisi Strategi karir Termasuk juga Ya itu tadi Saya sudah pada saat 2018 2019 Itu saya sudah Punyai Jabatan Rektor Kepala Oh Jadi gak baru Rektor Kepalanya Tapi sudah 2018 Dan disitu Istilahnya Masa jabatan Bukan masa jabatan Maaf Masa periodik 10 tahun itu Sudah terlewatin ya Terlewati di tahun 2022 2022 kemarin 2022 Dan Sebenarnya Sasa aja Ketika memang Mendapatkan jabatan Memang ada Resisten Atau Ada tanggapan Seperti apa Prof Ketika Prof Ibnu ini Mendapatkan Gelar Profesor ini Banyak apresiasinya Banyak apresiasinya Tapi juga ada Ada yang juga Lebih pada Mempertanyakan Untuk Mempertanyakan Dimulai karirnya Penasaran Lebih kepada Curious ya Penasaran Sama saya juga Tapi kalau ditanya Apresiasinya Sangat banyak Karena Banyak yang bilang Bahwa Sisi positifnya Ini membuka Mata impian Semua orang Yang muda Karena itu Yang paling penting Buat saya Message-nya adalah Bahwa Aturan yang Tersedia Dan ada Itu Kalau dicermati Dengan seksama Maka Bisa ditempu Oleh yang muda Jadi karena dirinya Jadi karena dirinya dia Dan juga karena Dukungan-dukungan lain Yang dimilikinya Pasti kan tidak mungkin Setan pada dukungan Dukungan mulai dari Doa Orang tua saya Dan yang kedua Pasti adalah Adanya Kemampuan akademik Yang cukup Kemampuan non-akademik Komunikasi Kepercayaan publik Hingga kepada Yang paling krusial lainnya Dukungan institusi Seperti itu Nah tapi kalau Ditanya negatifnya Ya pasti Ini mulai kapan Semua menebak 23 Karena 2023 Padahal 21 Oke oke Dan sebenarnya Kalau bisa Memberi motivasi juga Tidak harus Dari luar negeri Selalu ya Prof Ketika ingin Mendapatkan Beberapa penghargaan Atau Pendidikan yang Terbukti kan Profesor Maksudnya pendidikan Di dalam negeri pun Bisa meraih Jenjang Profesor itu Dengan cepat juga Jadi teman-teman Maksudnya Tidak harus Walaupun kalau di luar negeri Juga lebih bagus Kalau ada kesempatan Dan ada rejeki Misalnya Betul Dan ternyata di dalam Juga bisa kok Istilahnya institusi Pendidikan kita Juga Mumpuni Untuk melahirkan Profesor-profesor muda ini Betul Saya diduk Kalau soal Kalau soal Pertanyaan tadi itu Sudah ada kaitan juga Dengan bidang ilmu Karena saya bidang ilmu Hukum Maka di dalam negeri pun Tidak ada persoalan Mungkin kalau bidang yang lain Seperti teknologi Seperti Pak Habibi Itu membutuhkan juga Tidak akan mendapatkan support yang baik Karena sebenarnya Studi di luar negeri itu lebih cepat Betul Dibandingkan luar negeri Mungkin S2 itu hanya 9 bulan Saya 2 tahun Eh 1 tahun 8 bulan 2 tahun lah Daya tempuhnya Iya dan mendapatkan gelar itu Kadang beberapa Bahkan tidak harus melalui Proses akademik Iya Capaiannya Karyanya Atau hasilnya langsung Dan akhirnya kan Tapi kan setelah Lulus dari luar negeri Mereka harus mengkonversi Gelar Jasa yang mereka miliki Tapi umumnya Pendidikan luar negeri Ditempuh Pada tataran Pasca Sarjana Bisa lebih cepat Dibandingkan Dengan Indonesia Oke Pertanyaan selanjutnya Prof Kenapa hukum Yang menjadikan Itu Istilahnya Passion atau profesi Profesor Ibn Sina Padahal dari nama sendiri Ibn Sina Harusnya kesehatan ya Prof Iya Kalau boleh kita mengambil Lulus obis nama nih Tapi kenapa tertarik Di bidang menggeluti Dunia hukum Kan terkenal Kalau bukan terkenal Stereotip orang kan Hukum itu biasanya orang yang serius Dan lebih senior Ini muda Profesor Dan bidang hukum Ya sebenarnya Waktu saya awal menempuh pendidikan Serata satu Saya inginnya Saya inginnya Karena ada minat Ada bakat Saya pinginnya Masuk teknologi informasi Tapi sebelum masuk Orang tua saya Memperlihatkan kurikulum Yang kamu tempuh Kalau kamu mau Ngambil teknik informasi Matematika Matematika Ketika udah berhadapan Dengan seperti itu Saya kemudian Mendengarkan Pertimbangan banyak orang Terkait orang melihat Bakat saya Saya punya hobi baca Kemudian Saya juga Punya kemampuan Fast learning Membaca dengan cepat Ataupun Juga Bahasa asing Sehingga Berdasarkan pilihan itu Assessment itu Hukum dirasa lebih tepat Dan ternyata Ya Saya bisa tempuh dengan Baik Dengan Mulus Jadi memang Kadang-kadang persimpangan Antara minat dan bakat Ini gak bisa dihindari Minat bisa saja Kita inginnya kemana Karena bias dengan tren Dengan lingkungan Tapi kalau bakat Kadang-kadang harus dilakukan Juga untuk di assessment Baik oleh orang tua Ataupun profesional Untuk menilai Punya bakat dimana Sebetulnya saya Nah pada waktu itu Ada tes psikolog saja Dilakukan oleh Waktu saya Masih Pendidikan sekolah menengah atas Bahwa Tendensinya ke arah sosial Seperti itu Sehingga Saya memilih hukum Sebagai Pilihan Ilmu yang saya tekuni Berarti Gak jauh juga dari Kemampuan Ibnusin ya Ini mengubati Penyakit sosial Bedanya gak dari mulut orang Dari mulut sendiri Nah Tapi ini bro Ketika kita melihat Istilahnya Dunia hukum Yang begitu Mungkin Padat lah Kalau di Indonesia Itu kan banyak sekali Dulu apa prof Yang diteliti Untuk menjadi Suatu Karya ilmiah Yang sampai Menempuh Posisi Menjadi profesor Yang Istilahnya Masterpiece Dulu profesor Apa prof Kasus Atau Baik Ada Tindakan Tindakan real saya Yang saya lakukan Ada juga Karya ilmiah Yang pasti pada saat Menekuni karir ini Saya menekuni sekali Bidang hukum Tata negara Awalnya Sebetulnya waktu saya kuliah Saya mengambil jurusan Perdata Hubungan kontraktual Dan sebagainya Tapi setelah menuju Ke studi akhir saya Kayaknya saya gak suka ini Saya menyukai aspek yang lebih publik Hukum tata negara Dimensinya lebih luas Dan yang kemudian Punya dampak Dalam kehidupan sehari-hari Tapi kalau ditanya Apakah beberapa Hal-hal yang Monumental Yang saya lakukan Dari segi riset Sebetulnya yang saya lakukan Ya biasa-biasa saja Karena Menurut saya Dalam dunia hukum itu Sulit untuk menemukan Hal yang baru Tapi kalau dalam Aktivitas saya Sebagai profesi Mungkin pernah ada Beberapa Case-case Kasus besar Yang Saya disana terlibat Sebagai kuasanya Otomatis saya Mengaktualisasi diri Yang kemudian Mungkin Sebagian besar Sarjana hukum Di Indonesia Ataupun masyarakat Pada umumnya Tahu Hal-hal tersebut Misalnya Dulu pernah ada Dibatalkan Undang-Undang Air Tahun 2013 Undang-Undang Air itu Dibatalkan oleh MK Itu Saya salah satu kuasanya Pembubaran BP Migas Dulu MK Memutuskan Saya salah satu kuasanya Atau Kasus-kasus lain Mungkin Beberapa waktu lalu Mungkin tidak menang Tapi saya senang Ketika kemudian Ya pengadilan memutus Itu fair Itu justice Misalnya perihal Dulu Penanganan COVID Hingga sampai Dengan Kaitannya dengan Ibu Kota Negara Seperti itu Berarti lebih pada Kebijakan publik ya Prof Ketika melihat Permasalahan Bukan hukum secara Perdana atau perdata Secara langsung ya Bidana perdata Tapi lebih ke Kebijakan publik Kebijakan publik Mumpung saya bersama pakar nih Wakar hukum Kebijakan publik Mungkin nantinya ya Kalau disebutnya Di posisi masyarakat Nah Apa nih Prof Yang menjadi Hal menarik saat ini Kebijakan publik Di Indonesia Yang menurut Profesor nih Ini bisa ditata Lebih efisien nih Bagusnya Atau Bisa memberi saran Ke pemerintah nih Ini harusnya Seperti ini Apa menurut pandangan Profesor Yang sampai saat ini Masih Mengganggu dan Pingin disampaikan Pertama yang pasti Saya belajar hukum itu Karena meyakini Sarjana hukum itu Tidak kekurangan pekerjaan Dengan Ditegaskannya Dalam undang-undang dasar kita Bahwa Indonesia Negara hukum Rule of law Bagaimana hukum itu Berkuasa Nah dalam perkembangan Yang saya lihat Dan saya simak Kecenderungan Untuk Menjadikan Hukum itu Supreme Atau menjadi Supremasi Kadang Terkikis Perlahan Misalnya kita Mendengar Aturan Mendengar berita Bahwa Untuk mencapai Keputusan tertentu Harus dipenuhi Syarat-syarat tertentu Nah supaya Gampang Keputusannya diambil Syaratnya dirubah Artinya kan Menunjukkan bahwa Hukum itu Tidak berkuasa Kita mau Membutuhkan Sesuatu Misalnya Ambil contoh Kita ingin Mendapatkan Investasi yang baik Pertumbuhan ekonomi Yang baik Pilihan kebijakan Yang diambil Adalah Membolehkan Yang dulu Dilarang Yang kemudian Melahirkan Sistem Yang lebih Ekstraktif Nah kalau Sistem ekstraktif Ini mengekstrak Apa yang kita punya Apa yang ada Tanpa kemudian Terkontrol oleh Hukum Dampaknya ya Kita kan Mengalami kerugian Di jangka panjang Karena hukum Disimpangi Untuk kepentingan Yang Sementara Menengah Dan juga Semata-mata Motivasi ekonomi Semata Berarti lebih Kepada Shortcut Shortcut itu Pengen Jangan Dilanggar Kalau Mengatas Nampakan hukum Ini harus Ditekakan Secara prinsip itu Cukup bahaya Sebetulnya Dalam jangka panjang Tapi ya Ini menjadi Trend yang ada Kecenderungan Beberapa Undang-undang Atau peraturan Yang ada Itu Lebih mengutamakan Kehendak Dan motivasi Di belakang Dibandingkan Prosedur Yang harus Dilewati Oke Oke Lalu Kasus apa Prof yang Sampai saat ini Mungkin Profesor Menilai Itu paling Inilah Menarik Atau paling Challenge Paling Menantang Ketika selama Berkarir Sebagai Akademisi Maupun Pakar Di bidang Hukum Ya pertama Kalau dari segi Akademisi Saya Hanya Bisa bilang Bahwa Dunia Dosen Ya dunia Para pengajar Di perguruan tinggi Maupun guru Sebetulnya Itu menghadapi Tantangan Perubahan regulasi Yang begitu cepat Saya merasa Sangat sedih Ketika dosen Ataupun guru Itu harus terus Beradaptasi Dengan aturan Yang berubah Hampir mungkin Setiap Kadang-kadang Hasil riset saya Bisa mencapai Dua tahun sekali Ada perubahan regulasi Terus Mengenai profesi itu Dan Perubahan Perubahan Regulasi-regulasi Itu kadang Up and down Kadang memudahkan Kadang Mengonstrain Membatasi Untuk mencapai Posisi tersebut Saya berharap Dan beranggapan Bahwa Misalnya Ambil contoh Dengan kasus Yang seperti saya Bisa membukakan Kesempatan Bagi Yang muda Untuk mencapai Impiannya Menjadi profesor Itu Tidak Dihambat Dengan aturan Baru Yang lebih Membatasi Nah itu Harapan saya Karena alasannya Kita Jangan sampai Mengalami Proses Proses Menua Dalam Segala bidang Jadi kan Trend berkembang Di berbagai macam Negara Untuk Menjabat Jabatan tertentu Di bidang Apapun Profesi itu Syaratnya Jadi harus Lebih tua Padahal Kadang-kadang Prestasi Yang kemudian Dimiliki Poin Yang dimiliki Bisa mengkonversi Itu menjadi Yang terbaik Kalau di bidang Praktik Dan sebagainya Ya saya berharap Bahwa Tantangan terbesar Yang dihadapi Adalah bagaimana Kemudian Hukum bisa Dijalankan Dan ditegakkan Sebagaimana mestinya Terkesan Terkesan Seperti Jargon saja Tapi faktanya Jargon itu Sulit untuk Kita realisasikan Kadang terjadi Ketidaksamaan Akses Di hadapan hukum Kadang kita Melihat adanya Ketimpangan Dan yang paling Buruk kan Adalah bagaimana Hukum menjadi Apa namanya Cara pandang Yang kebetulan Tunduk pada Motivasi ekonomi Seperti itu Tadi kan sempat Disebutkan Jangan sampai Membatasi Istilahnya Cara-cara Yang lebih efisien Jangan sampai ada Aturan yang membatasi Nah salah satu Contoh yang dianggap Membatasi itu Seperti apa sih Prof? Ya sebenarnya Yang tadi disampaikan Oleh Mas Hafut Sendiri di awal Mudah-mudahan Di masa akan datang Jangan sampai ada Pembesaran Masa kerja Oh iya Masa kerja Ya masa kerja Dia sebagai guru besar Ya dulu kan Informasinya Yang saya pernah dengar 20 tahun Kemudian dia 10 tahun Mudah-mudahan Bukan karena alasan Hal-hal Yang bersifat Anggaran Atau administrasi Kemudian Masa kerja itu Dipertambah Jadi harus 20 tahun Kalau saya Kalau saya pasti Senang dong Gak ada yang bisa Mengalahkan Tapi kalau saya Sedih Kalau perlu Malah Masa kerja itu Diperpendek Bisa menjadi 8 tahun Atau 7 tahun Untuk kemudian Bisa mengusulkan Dirinya Ataupun Institusinya Seseorang Yang dianggap Punya prestasi Monumental Untuk menjadi guru besar Karena guru besar Itu aset bangsa Bukan asetnya Perguruan tinggi saja Dan dia punya Tanggung jawab Publik Lebih besar Dibandingkan Kehendak Pribadinya saja Kalau boleh Saya tahu nih Prof Pemikiran apa Prof Yang akan Dibawa Profesor Ibn Husina ini Yang Pengen Untuk Disampaikan Atau pengen Diteliti lah Kedepannya Yang Mungkin masih Menjadi Ganjalan Atau pengen Saya tuh pengen Meneliti Atau memberi Sumbang sih Kepada negara Tentang Ini nih Nah Ada Ini nih Ada Punya gak Prof Jadi Sebenarnya Kembali ke yang Terima kasih Sampaikan di muka Bahwa Ini kan sekarang Era dimana Bagaimana Modal itu Memainkan peran Nah bahasanya Seperti itu Modal dalam arti Material Dalam arti material Modal itu Memainkan peran Dalam konteks Penyelenggara negara Karena saya Bidang Penyelenggara negara Aktifitas negara Pemilu yang besok Juga butuh modal Selain untuk Nah Butuh modal yang besar Negara untuk memperoleh Presiden yang terbaik Dan sebagainya Nah Karena modal itu Begitu besar Saya Beranggapan bahwa Kecenderungan Pengambil kebijakan itu Menjadikan dirinya Bersifat ekstraktif Apa aja Anda boleh ambil Apa yang kami punya Selama kami mendapatkan Dukungan modal Nah ini kan berbahaya Nah oke lah Itu menjadi opsi Memang secara pragmatis Hal semacam itu Bisa ditempuh Yaitu menjadikan diri kita Jadi ekstraktif Transaksional Nah tapi Di saat yang bersamaan Sebenarnya Penegakan hukum Yang adil Dan pasti Itu juga bisa menambahkan Iklim kompetitif kita Dan kepercayaan Internasional kepada kita Jadi misalnya Yang saya tekuni itu Sebetulnya Mas Afud Adalah tentang Kemerdekaan peradilan Nah Kemerdekaan peradilan Juga harus bertanggung jawab Nah Sejak kita reformasi Hingga saat ini Yang saya Cermati Gak semuanya Aspek kemerdekaan peradilan Itu bisa kita tempuh Bahkan dalam Trend kekinian Ada kemunduran Ada kemunduran Kita pernah dalam posisi Menanjak Meningkat ya Dari periode 2023 Apa indikasinya Menanjak Di puncaknya itu Secara normatif Seja regulasi Sebetulnya Jadi regulasi kita itu Sejak kita reformasi 2003 Sampai tahun 2015 14 Kita menikmati Bagaimana peradilan itu Mendapatkan Hal-hal yang Diharapkan Tapi setelah itu Mengalami kemunduran Kemundurannya bukan Hanya karena aspek Eksternal Tapi internal Eksternal Misalnya yang terkini Kalau kami Misalnya Kalau tidak diputuskan Begini Kami akan Rubah undang-undang MK Misalnya Itu sebetulnya Kemunduran Tapi dari eksternal Yang eksternal Yang internal itu Contohnya adalah Judicial corruption Jadi Kita mungkin Tidak pernah Terbayangkan Ketika Reformasi itu Dilakukan Yang terjadi Kemudian adalah Perluasan Aktor Aktor-aktor koruptornya Bahkan ke dunia Peradilan Itu yang kemudian Mengganggu Dan menggerogoti Hal yang kemudian Saya Bayangkan itu menjadi Hal yang penting Yang Untuk kita Mendapatkan modal Yang besar Untuk membangun Negara Dalam konteks Pembangunan Misalnya Tidak harus berjiwa Ekstraktif Tapi juga Pendegakan hukum Yang baik Maka Kepercayaan Negara-negara sahabat Akan tinggi Dan otomatis Mereka akan berani Untuk Berkerjasama Dengan kita Karena kita punya Sumber daya manusia Yang bagus Bonus demografi Yang baik Dan itu penting Ketika tadi Profesor bilang bahwa Modal penyelenggaraan Modal penyelenggaraan Pemilu Itu bisa menjadi Istilahnya Bumerang Atau hal yang Bisa menjadi hal yang negatif Nah lalu Idealnya Seperti apa Iya Kalau dibilang Misalnya saya bilang Apakah pemilu kita itu mahal Tapi kalau diukurnya Dengan frasa mahal Gak juga ya Dibandingkan dengan Amerika Serikat Jelas lebih besar Amerika Serikat Dengan pola presidensil yang sama Cuma yang pasti Bahwa Sekarang ini Trendnya Menjadi formal Menjadi formal dan politis Jadi Emang populis ya Menjadikan pada akhirnya Orang yang hendak Kemudian Berkompetisi Ya itu Harus juga Punya Padat modal Tidak hanya Padat karya dan padat ide Dia juga padat modal Nah kalau tidak Nah kalau tidak pada akhirnya sulit dipenuhi Sarat untuk berkompetisi Misalnya di pemilu Baik partai politik Ataupun presiden Kan membutuhkan Pemenuhan syarat Dan pemenuhan syarat itu kan Juga membutuhkan Modal yang tidak sedikit Dan itu adalah Dampak dari demokrasi Yang sebelumnya positif Tapi di sisi lain Aspek negatifnya Kalau kemudian Tidak terkontrol Maka Ya hanya Artifisial saja Hanya Buatan saja Yang kita anggap demokrasi Tapi gak nyentuh ke Substantif Budaya feudalisme Kita masih Tersusun Tapi wajah kita Demokratis Akhirnya Kita bisa Membuat iklim Demokratis Dan memisahkan Kekuasaan Dari Satu yang lain Tapi kemudian Bandarnya masih Sama Oke Jadi ibaratnya Lebih banyak Yang menggunakan High context Ya Prof Harusnya Bukan low context Bukan low context Betul Tapi kalau kemudian Low context Ya sebenarnya Gak terjadi perubahan Hanya relokasi Posisi saja Seperti itu Oke Prof Ini problem yang Sangat menarik Tapi Mungkin nanti Pembahasannya Jadi tentang pemilu Jadi lebih berat Saya pengen Lebih Ke Akademisi Tadi perannya Prof Apa sih Prof Yang diharapkan Oleh seorang Profesor muda Ini ketika Dia sedang Mengajar Yang dihadapannya Itu masih banyak Calon-calon Akademisi Atau calon Profesor Lebih muda lagi Nantinya Baik Yang pasti Kalau berkarir Di perguruan tinggi Itu bukan Karir tua-tuaan Jadi yang Jadi kalau mungkin Di sektor swasta Yang tua Dia bisa mempunyai Posisi yang lebih tinggi Karena pengalamannya Kalau perguruan tinggi Dia bisa menjadi senior Terna jenjang akademiknya Misalnya Banyak sekarang Doktor di usia 27 tahun 26 tahun 25 tahun Itu banyak 28 tahun Jadi Mereka akan berhadapan Dengan mungkin Seniornya Yang kemudian Belum menempuh itu Nah itu harus punya mental Otomatis Dia harus punya mental Dan kemudian Nggak boleh Bervisi kerdil Karena kalau udah bekerja Dengan sekolah beda Sekolah kadang-kadang semangat Kembali ke dunia kerja Budaya dunia kerja Bisa mempengaruhi Yang kedua Kalau dia menjadi guru besar Otomatis kan Dia ada di jenjang tertinggi Nah pada masa Pada saat seperti itu Harus lebih wise Bayangannya Seorang profesor itu kan Suaranya keras Terus kemudian Dia bisa mendikte Lalu kemudian Dia menentuk Menginstruksikan Nah bayangan saya Saya berharap Dengan apa yang saya tempuh Saya punya fungsi Untuk menginspirasi saja Jadi tidak bisa Saya memaksakan gendak Dan kemudian Tidak perlu bersuara keras Untuk mencapai Derajat itu Di lingkungan kerja Seperti itu Karena Susulit menerima memang Bisa dibayangkan Ada orang yang mungkin Sudah 20-25 tahun Bergelut di profesi yang sama Saya mahasiswanya Kemudian tiba-tiba Saya harus menjadi Guru besarnya Itu sulit Untuk menerima Biasanya Makanya pada saat Seperti saat itu Bisa dibayangkan Situasinya bisa Tidak enak Bagi yang Seperti saya Maupun tidak Nah Kecuali Ketika Aspek budaya Feodalisme Presepsi feodal itu Masih ada Itu lumer Nah saya bayangkan Story yang saya miliki Itu bisa melumerkan Hal semacam itu Jadi dunia pendidikan kita Bisa lebih sehat Lebih inklusif Seperti itu Oke Baik Terima kasih Profesor Ibnu Sina Yang Ternyata usia Kita sama Cuma beda nasib Kita Berada di Jalan yang Masing-masing Terima kasih Profesor Ibnu Sina Yang cukup Menginspirasi Saya khususnya Dan juga Sobat antara Mudah-mudahan bisa Termotivasi Mengenai Informasi yang Kita Angkat bahwa Profesor termuda Itu ada Dan mudanya Sangat muda 33 tahun Dan itu Masih usia produktif Yang masih panjang Ketika ingin Meraih hal-hal yang Lebih tinggi lagi ya Prof Dan Apa sumbangsi Yang diberikan Baik Youtube antara TV Indonesia Kanal Antaranyus.com Di podcast Dan juga Di noise Audionya Dan juga Spotify Sampai jumpa Di podcast-podcast Antara terbaik Episode selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax